Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.uvistore.com Bagaimana sikap seorang muslim apabila agamanya dihina? Sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan dan yakin bahwa Islam adalah agama yang mulia pasti memiliki ghiroh dan pasti marah ketika agamanya dihina itu pasti hanya saja seorang muslim ketika dia marah itu pertama harus marah karena Allah kemudian yang kedua ketika dia bersikap harus berpandukan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bukan memperturutkan hawa nafsu dan emosinya nah apa yang kita lakukan ketika kita tahu agama kita dihinakan yang pertama kita tegur dan nasihati orang itu ingatkan dia bahwa dia tidak boleh melakukan itu karena di negeri ini agama itu dilindungi oleh undang-undang dan wajib saling menghormati anda telah melanggar undang-undang ini anda tidak boleh kami tidak pernah menghinakan agama kalian bagaimana kalian bahkan kita mencelah Tuhan-Tuhan mereka tidak boleh di dalam Al-Quran agar mereka tidak balas mencelah melecehkan Allah SWT kalau dia ternyata tidak mau maka kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib Alhamdulillah penghinaan terhadap agama itu apabila jelas terbukti itu cepat ditangani oleh oleh aparat dan sudah banyak yang tertangkap yang di jejaring medsos yang menghina dengan sengaja itu sudah sering tertangkap kemarin belum lama ini berapa bulan yang lalu itu di Padang Sidempuan di Sumatera Utara itu seorang anak muda menghina agama juga dan di sana itu di Mandailing itu mayoritas muslim di Tapanuli Selatan itu Tapsil berapa bulan dua bulannya pas saya di sana itu pas rame-rame nya itu jadi dia menghina Islam di akun Facebooknya dicari oleh kaum muslimin dia tinggal di situ dicari dihajar oleh kaum muslimin akhirnya terjadi serang menyerang tapi mayoritas itu kaum muslimin habis dan untuk pengamanan Kapolda sumut waktu terpaksa turun pas saya waktu itu satu pesawat dengan Kapolda itu saya gak tahu sudah apa saya tanya rupanya rame-rame rupanya ada kasus itu dan itu segera ditangani oleh aparat dan ditangkap jadi kalau memang ada penghinaan-penghinaan seperti itu laporkan dengan bukti-buktinya nah bagaimana dengan kasus Ahok kemarin kok tidak langsung ditangkap seperti itu nah kalau itu kita serahkan ke sana kenapa dia tidak ditangkap sudah dijelaskan alasan-alasannya oleh pemerintah yang jelas pemerintah sudah merespon permintaan permintaan kaum muslimin dan mudah-mudahan pemerintah bisa bersikap adil dalam masalah ini agar negeri ini juga bisa aman dan tentram kemudian yang berikutnya sikap anda sikap kita apabila agama kita dihina maka sebarkan syiarkan tentang kemuliaan islam itu lawan penghinaan itu dengan menampakkan kemuliaan islam itu sebarkan semakin gencarkan dakwah kita di tengah umat manusia dakwah ini bukan hanya kepada kaum muslimin saja perlihatkan kemuliaan islam itu perlihatkan kemuliaan islam rahmatnya islam bagi umat manusia dan segala macam sebarkan agar mereka tahu ini agama islam yang kalian hinakan sebenarnya sebarkan di jalan-jalan kita buat mungkin misalnya tulisan-tulisan singkat kartu-kartu di lampu merah kita cetak kita bagi-bagikan di mobil-mobil itu lampu merah apa? oh tentang islam islam itu agama ini serah ringkas oh ini islam oh ini islam kita ikut membantu menyebarkan menyebarkan islam kemudian yang berikutnya ketika islam dihinakan muliakan islam dengan mengamalkannya berpegang teguh dengannya saya tahu itu sebagian kemarin yang pergi-pergi berangkat dalam aksi yang pas 4 November itu banyak orang-orang yang tidak sholat sebelumnya pulang itu pun tidak sholat lagi karena sebelum berangkat itu pimpinan geng motor di Pekanbaru itu ngubungnya staf mohon doa restunya kami berangkat Allah Akbar itu pesannya ya baik-baik kalian ya tidak bisa dihalangi lagi jangan buat onar jangan buat ini ya pulang dari situ kembali lagi di jalanan geng motor lagi mumpul-mumpul lagi yang mabuk-mabuk lagi itu sama saja tidak memuliakan islam jadi ada seperti itu jadi kalau kita ingin memuliakan islam mulai dari diri kita kadang-kadang kita yang menyebabkan islam itu dihinakan kenapa? karena Umar kan tadi berkata kita ini kaum yang dimuliakan oleh oleh islam dan kalau kita cari kemuliaan dengan selain islam Allah akan hinakan kita intropeksi diri kenapa orang menghinakan kita? karena kita tidak memuliakan islam itu pada diri kita kita tidak mencari kemuliaan dengan islam kita bangga mulia merasa bangga dan mulia dengan selain islam dengan buddha yang bukan islam dengan akhlak yang bukan islam dengan ajaran tuntunan dan hukum yang bukan islam akhirnya Allah Allah jadikan orang-orang kafir menghinakan kita maka perbaiki diri kita mulia diri kita dengan dengan islam insyaallah islam akan akan mulia